Ternyata pemirsa Laga Pilkada Serentak 2018 kembali akan diramaikan wajah-wajah pesohor tanah air yang biasanya menghiasi layar kaca. Ya, kehadiran sosok artis dan selebriti dalam hajatan politik selalu menarik perhatian. Namun apakah mereka cukup mampu meyakinkan dan merebut hati calon pemilihnya? Kami rangkum dalam laporan khas redaksi. Gelar hajatan Pilkada Serentak 2018 kembali dimeriahkan oleh tampilnya sejumlah artis yang ikut bersaing dalam kontes politik memperbutkan kursi kepala daerah. Mereka maju berpartisipasi dengan mesin politik yang diusung sejumlah partai. Di Jawa Barat misalnya, setidaknya ada lima sosok selebriti yang ikut bersaing dalam Pilkada baik sebagai calon gubernur, calon wali kota maupun wakil bupati. Salah satu nama yang paling moncer di gelaran Pilkada Tanah Pasundan adalah Sang Naga Bonar, Deddy Miswar. Setelah satu periode menjadi wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Ahmad Heriawan, kini Deddy maju mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat. Artis senior yang telah malang melintang di industri hiburan tanah air ini, maju berpasangan dengan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Ada pula artis yang sudah lama meninggalkan dunia hiburan dan memilih serius menekuni dunia politik sebagai kader Partai Golkar, Nurul Arifin. Akhirnya diusung partai beringin sebagai calon wali kota Bandung, berpasangan dengan Khairul Yakin Hidayat dari Partai Demokrat. Nurul dikenal sebagai bintang hiburan Indonesia di tahun 80 hingga 90-an, sebelum terjun ke dunia politik, dan sudah dua periode duduk sebagai wakil rakyat di Komisi 2 DPR RI. Satu lagi nama artis perempuan yang ikut meramaikan kontestasi Pilkada Jawa Barat 2018 adalah mantan bintang iklan, presenter, dan model Ingrid Kansil. Ia maju sebagai calon wakil Bupati Kabupaten Bogor, mendampingi Adiru Hendi. Sebelum maju dalam Pilkada kali ini, istri mantan Menteri Koperasi dan UKM, Sherif Hasan ini juga sempat menjadi anggota DPR RI periode 2009 hingga 2014. Selanjutnya, ada nama artis sinetron Henki Kurniawan yang ikut maju sebagai calon wakil Bupati Bandung Barat berpasangan dengan A.A. Umbara. Uniknya, seakan belum patah arang. Gelaran Pilkada kali ini adalah Pilkada ketiga kalinya yang diikuti Henki. Setelah sebelumnya, sudah dua kali gagal di pemilihan Kepala Daerah Kediri dan Kabupaten Bekasi. Henki bahkan tetap optimis, meskipun sebagian masyarakat meragukan kompetensi artis yang terjun ke dunia politik. Yang terakhir, ada nama mantan komedian yang tenar di era tahun 90-an, Nurul Komar. Mantan personel grup lawak empat sekawan ini akan maju sebagai calon wakil Bupati Cirebon berpasangan dengan Mohamad Lutfi. Senasib dengan Henki, Pilkada kali ini adalah kesempatan laga Pilkada ketiga baginya yang sudah dua kali gagal meraih kemenangan di Pilkada Indramayu dan Cirebon saat dirinya maju sebagai calon Bupati. Tak bisa dipungkiri, politisi berlatar belakang dunia keartisan sudah tidak begitu diminati masyarakat dan harus berjuang ekstra keras untuk mengambil hati pemilihnya. Dulu saya meneliti tentang beberapa artis di Senayan ya. Banyak diantara mereka yang jarang sekali berbicara ya. Saya melihat beberapa catatan ya, artis-artis yang punya latar belakang politik, artinya dia sebelum terjun di dunia politik sudah punya pengalaman politik dulu baik di Ormas maupun di partai politik. Sejumlah pengamat politik juga menilai selain sebagai food gather alias penarik masa, munculnya sosok artis juga menjadi potret kegagalan partai politik untuk mencetak kader baru yang dinilai cukup kuat untuk maju dalam laga politik Pilkada. Kini, kecerdasan politik masyarakatlah yang kembali diuji untuk memilih kepala daerah yang terbaik demi kemajuan wilayahnya. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!